baik teman-teman jadi disini selamat malam jadi disini saya akan menjelaskan kembali tentang limit fungsi aljabar jadi ini merupakan contoh kedua merupakan lanjutan dari contoh pertama yang sudah saya upload bulan lalu ya jadi untuk yang contoh kedua ini saya langsung tulis saja jadi soalnya itu adalah sebagai berikut limit x menuju 2 dari 2x kuadrat x kuadrat min 8 x min 2 ditambah dengan x kuadrat min 2x per 2x min 4 sama dengan berapa jadi yang pertama jawabannya yang A itu adalah 0 yang B itu jawabannya 3 yang C itu jawabannya 6 yang D itu jawabannya 9 dan yang E itu jawabannya tak terhingga jadi kalau misalnya ada soal seperti ini kita otak atik dulu ya jadi kita faktorkan dulu jadi kita tulis ulang lagi jadi limit x menuju 2 itu dari 2x kuadrat min 8 per x min 2 tambah dengan x kuadrat min 2x per 2x min 4 jadi seperti itu ya kita samakan penyebutnya jadi 2x min 4 semua biar dia jadi 2x min 4 ini harus dikali 2 kan jadi kita bisa tulis jadi kita bisa tulis limit x menuju 2 2 kali 2x kuadrat min 8 per 2 kali x min 2 biar dia sama penyebutnya jadi sama-sama 2 kali x min 2 ditambah dengan x kuadrat min 2x per 2 kali 2x min 2 terus limit x min 2 jadi ini dikali jadi 4x kuadrat min 16 tambah dengan x kuadrat min 2x per 2 kali x kuadrat min 2 oke lalu lanjut jadi limit x menuju 2 ini kita bisa kurangkan dan tambahkan ya jadi dia hasilnya akan menjadi 5x kuadrat min 2x min 16 sama aja dengan 2 kali x min 2 oke nah sampai disini sebenarnya cuman kalau misalnya kita masukin lagi kalau misalnya kita masukin x sama dengan 2 ke persamaan ini maka dia tetap hasilnya akan menjadi per 0 dan itu tidak terdefinisi kita coba caranya biar jawabannya itu tidak sampai dapat tidak terdefinisi jadi seperti itu ya jadi satu-satunya cara itu adalah memfaktorkan ini jadi kita faktorkan 5x kuadrat min 2x min 16 kalian tahu bagaimana cara memfaktorkannya kalian masih ingat kan ya jadi ini pertama kalau misalnya ada koefisien dari x kuadrat kita kaliin dulu ke belakang jadi min 16 kali 5 itu adalah min 80 dan ini tengahnya kita tulis min 2 kalian harus cari angka 2 angka yang dikali jadi min 80 tetapi tambah jadi min 2 dan angka-angka tersebut itu adalah min 10 dan 8 min 10 dan 8 nah angka-angka ini itu kita sustitusikan menggantikan min 2x jadi dia akan menjadi 5x kuadrat min 10x plus 8x min 16 kita faktorkan menjadi 5x x min 2 plus 8 x min 2 antara faktor antara kurung ini sama kurung ini harus sama jadi nanti yang di luar kurung itu kita jadi 1 aja jadi 5x plus 8 dikali dengan x min 2 jadi ini hasil faktorannya kita pindah langsung ke sini jadi kita bisa langsung tulis limit x menuju 2 ini sudah difaktorkan menjadi ini jadi langsung aja kita tulis 5x plus 8 kali x min 2 per 2 kali x min 2 dan disini kita bisa langsung coret x min 2 nya sehingga yang tersisa itu adalah limit x menuju 2 dari 5x plus 8 per 2 setelah itu kita bisa langsung masukkan x nya sama dengan 2 jadi kita bisa tulis 5 kali 2 plus 8 per 2 jadi 18 per 2 dan hasilnya 9 jadi jawabannya itu adalah D